Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu teman-teman peserta pelatihan online semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu peserta pelatihan online kali ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, tentunya kita dapat memulai pelatihan online kali ini secara baik dan maksimal ya. Baik, pada materi kedua ini ialah pengorganisasian acara. Dalam belajar membuat pengorganisasian acara ini, Anda akan diberikan pengetahuan bagaimana cara membuat struktur administratif acara, job description atau tugas yang diberikan kepada setiap divisi dan memanjemen penambahan staff ketika dibutuhkan. Sebelumnya Anda perlu mengetahui dulu tujuan dari masing-masing tersebut. Pertama, tujuan membuat struktur administratif acara ini untuk membentuk tim organisasi atau panitia yang akan terlibat dalam mengatur dan mengelola acara. Perlu diingat bahwa struktur administratif ini dibuat berdasarkan ukuran dan skala acara. Kedua, tujuan dalam membuat job description organisasi acara ini untuk memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai pada divisi tim acara yang telah dibentuk di dalam struktur administratif acara. Ketiga, tujuan dalam memanajemen penambahan staff acara ini untuk membantu organisasi atau panitia penting yang terlibat dalam acara. Penambahan staff didasarkan dari banyaknya target peserta dan penambahan kegiatan. Staff pendukung ini juga bisa dijadikan sebagai law, atau liaison officer, atau penghubung panitia inti dan dapat juga dijadikan sebagai volunteer atau relawan acara. Teman-teman peserta pelatihan online yang hebat luar biasa. Dalam membuat struktur administratif acara, Anda perlu mengetahui divisi apa saja yang paling penting dalam organisasi acara. Sebab, pada organisasi inilah yang menjadi tim inti dalam menyukseskan acara. Pada contoh struktur administratif acara ini, merupakan divisi yang terpenting yang biasanya dipakai oleh banyak event organizer yang baru. Di mana proyek manajer yang menjadi atasan dan membawahi empat divisi lainnya yang sejajar. Seperti divisi operasional, divisi keuangan, divisi pemasaran, dan divisi pertunjukan. Namun, ini hanyalah contoh. Pada saat pembentukan acara Anda dapat menambahkan lagi beberapa divisi yang menurut Anda perlu dipecah, tujuannya agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan atau tanggung jawab. Dalam pembuatan job description yang telah dibuat struktur administratifnya, Anda dapat membuat semacam list tanggung jawab atau pekerjaan yang perlu diselesaikan pada saat perencanaan hingga pelaksanaan acara. Misalnya, mulai dari proyek manajer yang bertanggung jawab memimpin seluruh divisi dalam organisasi acara termasuk mengecek seluruh pekerjaan tim, pengambil keputusan dalam manajemen risiko, serta mengevaluasi seluruh kinerja tim organisasi acara. Kemudian divisi operasional, yang bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan acara termasuk membuat proposal kegiatan, produksi, desain, dekorasi, dan pengamanan acara. Lalu divisi keuangan, yang bertanggung jawab membuat budget keuangan acara termasuk pemasukan dan pengeluaran dana yang dibutuhkan, tiket masuk, serta mengalokasikan gaji organisasi dan staff pendukung acara. Selanjutnya divisi pemasaran yang dimana bertanggung jawab membuat strategi pemasaran yang tepat termasuk membuat listing sponsorship dan tenant yang akan dituju. Terakhir, divisi pertunjukan, yang dimana bertanggung jawab pada kelangsungan acara termasuk menghandle skenario acara dan seluruh penampilan yang ada pada acara. Job description ini dapat Anda jadikan patokan pada saat membuat kepanitiaan acara yang baru, atau jika dipikir kurang detail, Anda dapat menambahkannya sesuai tanggung jawab pada divisi tersebut. Dalam memanajemen penambahan staff acara, sebelumnya Anda perlu menghitung terlebih dahulu budget yang cukup untuk menggajinya dan melihat kembali berapa kebutuhan staff pendukung yang akan diplot atau disesuaikan dengan divisi-divisi yang telah dibentuk. Misalnya pada struktur administratif sebelumnya yang telah dibentuk terdapat empat divisi. Pada divisi operasional, biasanya membutuhkan law atau liaison officer atau yang kita kenal penghubung organisasi atau bisa juga volunteer atau relawan acara yang bertanggung jawab di loading in dan loading out, bagian registrasi, dan pengamanan atau security event. Pada divisi pemasaran, biasanya banyak event organizer memerlukan law yang dapat membantu bagian sponsor hip, admin, dan promotion. Pada divisi pertunjukan, dapat Anda tambahkan leader, oraner artis, dan tenan serta yang membantu bagian backstage atau belakang panggung. Selanjutnya pada divisi keuangan, jika dikira memerlukan penambahan staff. Dapat Anda plot di bagian ticketing ataupun admin. Dalam merekrut penambahan staff pendukung acara ini, perlu dipikirkan baik-baik, karena dengan penambahan staff acara ini tentu akan dapat menambah pengeluaran acara. Namun, dengan adanya staff pendukung, dapat memudahkan organisasi inti untuk melangsungkan kegiatan acara dengan maksimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Semoga setelah teman-teman belajar mengenai pengorganisasian acara, Anda dapat lebih percaya diri dalam mengadakan acara festival yang terbaik di desa wisata Anda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore atau malam.